Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali pada channel Sukaritarno Bapak Ibu yang saya hormati pada hari ini Saya akan melanjutkan kembali Pembahasan tentang bagaimana membuat e-learning menggunakan model Dan akan saya lanjutkan video tutorial Setelah kita melakukan proses import Baik menggunakan format icon maupun format GIF Jadi setelah kemarin kita luncurkan video tutorial untuk import format icon dan format GIF Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana langkah yang saya lakukan Jadi Bapak Ibu jika sudah tahu dan sudah memahami cara melakukan import soal ke dalam bank soal Maka selanjutnya Bapak Ibu dapat melakukan penambahan soal-soal itu ke dalam quiz Oke simak video berikut ini Oke Bapak Ibu yang saya hormati Jadi kita lanjutkan kembali video tutorial kita untuk pembahasan di bank soal Pada video tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan import soal isian singkat sebanyak 5 Kemudian format icon sebanyak 10 dan format GIF pilihan ganda sebanyak 15 Nah mungkin selanjutnya adalah bagaimana soal-soal yang sudah kita buat ini Bagaimana cara memasukkannya seperti itu Oke Nah jika di soal pilihan ganda PPK ini ada 25 Kemudian isian singkatnya ada 5 Maka kita masukkan ke quiz yang akan kita buat Bapak Ibu Oke Kita menuju ke Kursusnya Wana Gesebelajar di modul contoh ini Kita akan buat contoh membuat soal PKN Oke Kita akan membuat contoh membuat soal PKN Kita geser ke sini Soal PKN Bapak Ibu Kita pilih hidupkan mode ubah dulu Pastikan hidupkan mode ubah aktif Kemudian Bapak Ibu silakan menambahkan aktivitas kuis Di bawah sini Oke Kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya Pilih kuis Nah ini ada pilih kuis Oke pilih kuis Kemudian pilih tambah Oke kita coba Berikan nama misalnya penilaian harian Penilaian harian Penilaian harian PPKN Oke Ini contoh membuat kuis mapel PPKN Saya tampilkan Waktunya silakan diatur Tentukan sesuai kebutuhan sekolah Ya Misalnya soal Ini nanti dibutuhkan limitasi waktunya ada 60 menit Oke Kemudian nilainya Gridnya silakan ditentukan Hanya boleh satu kali menjawab Oke Layoutnya every question Setiap soal nanti satu tampil Kemudian Review optionnya Kita lepas The time nya ini Oke Kalau sudah Bapak ibu Ini Saya tidak aktifkan Ya Tidak aktifkan Yang saya aktifkan adalah Waktu limitasinya saja Oke Saya Klik simpan Dan lanjutkan Atau simpan dan tampilkan Tunggu beberapa saat Dan Masih Belum ada pertanyaan yang dimasukkan Nah Pilih edit quiz Untuk memasukkan soal-soal Yang sudah pernah kita Miliki Oke Dari mana Add From question bank From question bank Kita ambil Dari 25 Soal PPKN Pilihan ganda Oke Nah Kemudian Dari 25 ini Silakan dimasukkan Ya Ini ada 25 soal PPKN Saya masukkan Add Selected question To the quiz Jadi Pilih Soal-soal yang Sudah disiapkan Yang berhasil di Import kemarin Baru dimasukkan Oke Nah Disini sudah ada 30 pertanyaan Tadi itu 25 dari Pilihan ganda Dan 5 soalnya Dari Nah ini ada Isian singkat Tadi itu Total 30 Nah inilah yang Kemudian Bapak Ibu Silakan diberikan Bobot Sampai Total nilainya 100 Ya Sampai nilainya 100 Soalnya Saya ajak Klik Kocok Pertanyaan Oke Nah Kemudian Untuk Membedakan Nanti Jika ini Pilihan ganda Dan Isian singkat Ini bahasanya Dikap Resection Tapi kalau Posisinya ingin Diacak Seperti ONBK Ya ini Tidak perlu Nah ini Masih nilainya 30 Nah ini Kita rubah Satu persatu Bapak Ibu Misalnya ini Saya Beri nilai 4 Misalnya Oke 4 Oke Sampai Nomor 20 Oh Sorry Sampai Nomor 30 Soalnya Otomatis Jumlahnya Akan Berubah Silahkan Mungkin Dari sisi Tingkat Kesulitannya Oke Ini saya kasih 3 Misalnya Kasih 4 Oke Kita Contohkan Sampai Selesai Sampai Nilainya 100 Oke Sampai Aqui selamat menikmati selamat menikmati oke kita cek sampai nilainya sudah berapa oh sudah lebih 107 ya Bapak Ibu mungkin ada nilai yang perlu dikurangi seperti itu jadi ada beberapa yang perlu di cek untuk bisa dikurangi sehingga totalnya 300 sorry totalnya 100 kita cek sekarang apakah sudah 100 kita cek masih 105 berarti ada 5 soal lagi yang harus dikurangi oke masih kurang 2 oke kita cek lagi sudah 100 nah ini soal ini sudah siap untuk digunakan nanti akan saya bahas juga bagaimana kalau tingkat tertinggi di LMS Bapak Ibu ini masih 10 bukan 100 bagaimana cara merubahnya nanti saya tunjukkan cara merubahnya nah prinsipnya soalnya sudah ditambahkan sudah siap untuk diujikan kepada siswa guru untuk bisa ngecek ini bisa klik preview ini jadi statusnya untuk mengetahui tampilan sebelum dilakukan ujian kepada anak-anak nah ini bisa di cek oke start time nah seperti ini tampilannya Bapak Ibu oke tampilannya seperti ini next page oke waktunya 1 jam dan seterusnya dan seterusnya artinya posisinya soal ini sudah siap untuk digunakan nah pada saat kita ingin melakukan perubahan yang jumlah maksimal nilai tadi itu kita pilih administrasi situs administrasi situs administrasi situs kita pilih disini ada plug in kemudian kita coba ada aktivitas plug in kita cari dulu bahasa indonesianya ini modul-modul kegiatan coba saya cek dulu nah ini ada manage activities ya modul-modul kegiatan oke manage activities ya kita pilih yang quiz nah ini quiz disini bapak ibu oke kita tunggu selamat menikmati pengaturan umum ini ada pengaturan umum please pengaturan umum nah defaultnya nanti di pengaturan umum itu adalah 10 tingkat tertinggi defaultnya 10 silakan dirubah menjadi 100 kemudian disimpan disave change itu yang saya lakukan kemarin untuk mengubah nilai tertinggi dari 10 menjadi 100 oke demikian Bapak Ibu untuk pengaturan edit quiz agar soal-soal yang berada di bank soal sudah bisa diakses diujikan kepada siswa-siswi kita oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati terima kasih